Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih. 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 aja, macam-macam tahu aja rupanya makna, tadi diulang lagi oleh Pak Dr. Zulkifli Hasan makna kantor kita itu majlis permusawaratan rakyat, ini milik rakyat Indonesia itu ternyata maknanya Ustaz Somad diantara seluruh parlemen di dunia ini rasanya di Indonesia ini yang paling bebas terbuka, coba Ustaz lihat siapapun bisa masuk, Masya Allah luar biasa artinya apa, bahwa tahun lalu juga semua bebas datang kemari, hari ulang tahun MPR, tahun lalu Ustaz Somad yang datang kemari Habib Sheikh, dengan nasyidnya, dengan salawatnya, dan tahun lalu ketika Habib Sheikh disini, yang menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Habib Sheikh sendiri masih lancar masih ingat untung saya tidak disuruh tadi masih ingat Ustaz, masih makanya ketika beberapa bulan yang lalu saya difitnah anti kebinekaan anti NKRI Alhamdulillah saya tidak memviralkan sehari setelah itu viral ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya menggerik bendera memasangkan bendera di dinding sekolah tertinggal di kampung pedalaman di Provinsi Riau maka orang-orang yang memfitnah ini sesungguhnya mereka tidak punya paket dua giga tonton itu banyak-banyak YouTube bagaimana kami menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai ke pedalaman bagaimana hebatnya negeri ini bagaimana orang yang di dalam saja tidak dapat melihat internet tapi kita sampaikan ini negeri kita ini bendera sudah lapu harus diganti kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan karena sekarang kita bukan lagi krisis kelaparan karena sudah kenyang tapi krisis cinta tanah air Alhamdulillah malam ini kita dipersatukan semuanya ketika berteriak Allahu Akbar lalu kemudian berteriak merdeka saat itu dalam satu hembusan nafas kita bercerita tentang agama dan kebangsaan orang yang berteriak Allahu Akbar dia bukan anti nasionalisme dan orang yang berteriak merdeka dia bukan anti agama sekarang bertemu dua fobia satu fobia nasionalisme yang satu fobia agama duanya saling penuh kecurigaan dan ketakutan kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar jangan-jangan ini anti Indonesia ketika ada orang berteriak merdeka jangan-jangan ini anti Islam maka sesungguhnya dalam teriakan Bung Tomo terdapat dua kalimat itu dalam satu teriakan dia berkata Allahu Akbar dalam teriakan itu juga dia berkata merdeka merdeka tidak menafikan Allahu Akbar dan Allahu Akbar tidak menafikan merdeka ini agak serius sedikit apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu ketika sampai disini kita tidak lagi melihat warna partai kita tidak lagi melihat nomor dan golongan yang kita lihat adalah kepentingan besar di depan bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagaimana dicita-citakan oleh founding father pendiri negeri ini mereka dulu ingin bermimpi makanya mereka tidak punya cita-cita buat mobil mereka tidak cita-cita buat sepeda motor mereka langsung buat pesawat kenapa begitu karena saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya berceramah dari pulau ke pulau dari kampung ke kampung kalau untuk mengikuti jadwal haruslah kita penerbangan reguler harus transit di Jakarta maka pendiri negeri ini dulu tahu ini negeri kepulauan Indonesia Indonesia pulau Indo India Hindu Indonesia pulau-pulau yang berasa di bawah India pulau-pulau yang berada di bawah India ini hanya bisa disatukan oleh pesawat terbang maka pesawat terbang pun dibentuk dicetak dihasilkan oleh negeri ini tapi malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih cita-cita kita tinggi ternyata di balik kampung dusun sana ada anak bangsa yang tak dapat menghidupkan mesin cuci pesawat yang kita buat tapi ada orang yang tak dapat menghidupkan mesin cuci ketika menjadi pembantu di negeri orang ustaz tahu dari mana mereka kirim WA ke saya ustaz somat apa hukumnya sholat di dalam WC kamu mau ngejek saya ya mau ngetes saya ya tidak ustaz ini serius kenapa saya tinggal di negeri non jauh disana hanya ingin mencari sesuap nasi dan ketika tiba waktu sholat maka saya harus membentang sajadah di dalam WC karena supervisor saya kejam tidak boleh ada waktu yang terbuang time is money waktu adalah uang meleleh air mata membalas WA mereka tapi air mata tak dapat menghapus kesedihan mereka ketika saya ke Hongkong saya tahu semuanya tahu bahwa saya memang tak masuk ke dalam begitu sampai di airport langsung dipulangkan lagi saya masih sakit hati tapi lebih menyakitkan lagi ketika kita menceritakan kesusahan kita orang ketawa begitu sampai saya masuk lagi ke dalam tiba-tiba ada salah seorang pahlawan devisa kita duduk di samping saya apa kata dia ustaz somat ya katanya ceramah jadwal disini saya tidak bisa masuk alhamdulillah kenapa saya bisa foto dia ceritakan dalam perjalanan itu bagaimana suka dukanya mencari nafkah tolonglah ustaz negeri kita gemah ripah jenawi untayan zamrut katulis tiwa tongkat dan batu jadi tanaman kok persis seperti bunyi ceramah saya saya selalu nonton youtube ustaz saya mulai khawatir jangan-jangan dia belum nikah rupanya suami saya menunggu di rumah ustaz menjaga anak-anak saya harus mencari nafkah di tempat yang jauh apa maknanya negeri kita yang besar dengan segenap potensi alam sumber daya manusianya maka memerlukan ke depan kalau kita berkelahi tercabik-cabik terombang-ambing dipukul ombak di empas gelombang apa yang dapat kita lakukan di masa akan datang oleh sebab itu merupakan kehormatan yang luar biasa saya diundang di hadapan para pimpinan MPR para anggota legislatif di hadapan masyarakat di hadapan saudara seakidah sebangsa setanah air maka ini kebahagiaan yang luar biasa tidak disetting tidak dibuat-buat tidak direncanakan setiap datang tuduhan bertubi-tubi dua hari setelah itu pasti Allah Ta'ala menggantinya dengan ganti yang luar biasa dulu saya dituduh anti-NKRI sehari setelah itu langsung diundang oleh Mabes TNI viral saya dituduh saya dituduh tidak termasuk dalam 200 ustad yang direkomendasi sehari setelah itu langsung diundang oleh Hakim Agung padahal saya tidak pernah minta undang diam-diam saya SMSWA tidak ada begitu juga dengan ini terjadi penolakan tausiah saya di suatu tempat tidak boleh disebut namanya menjaga kode etik jurnalistik lalu kemudian saya diundang hari ini dan saya memang menunggu momen foto-foto dengan pimpinan MPR ini cuman saya tidak minta saya tidak minta apa foto Pak tidak tentu kita jaga image kan makanya begitu tadi mereka mengatakan foto Pak Ustadz dalam hati saya inilah yang kita tunggu-tunggu Masya Allah luar biasa aku tak pernah mencari engkau engkau tak pernah mencari aku Allah yang mempertemukan kita oleh sebab itu maka kebahagiaan yang luar biasa malam ini dimana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 mililiter sengaja tulisannya dilepas biar saya tidak melihat dan disediakan dua gelas Masya Allah dan ada bisik-bisik tadi TV One memang beda malam ini kita direkam dan akan disiarkan siaran tunda Ustadz harus bicara 75 menit lama juga ini dalam hati saya sengaja saya sampaikan dari awal supaya nanti kalau Bapak Ibu melihat kenapa Ustadz ini tidak berhenti maklum karena belum habis 75 menit tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT andai diantara Bapak Ibu ada yang lelah capek letih tidak mendengar ceramah ini menunduk saja itu tanda setuju karena dalam hadis dikatakan diam tanda setuju jadi kalau diam nunduk walaupun nanti terdengar saya ceramah berapi-api saya tahu Bapak berair-air disana tidak apa-apa karena kamera tetap hidup menyala direkam yang pakai HP mereka viralkan yang di Youtube nanti mereka akan like and share yang TV tentu akan ditonton dalam acara damai Indonesia ku dan saya memang biasa ceramah tidak ada orang kemarin acara rekaman untuk Ramadan saya dengan kamera saja berdua maaf jamaah yang dimuliakan Allah di depan masjid acara maraton banyak yang lari-lari itu bingung ini Ustadz sudah mulai error ini kata dia jadi ini perlu saya sampaikan supaya karena ada juga orang kalau saya ceramah dia memaksakan diri untuk mendengar sambil pura-pura menganggu tidak apa-apa yang mau tidur tidurlah artinya apa bahwa kita sedang berada di kantor kita di rumah kita Bapak Ibu jangan heran kenapa Ustadz bicaranya tidak formal-formal betul ini kan orang-orang terhormat dipilih-pilih rakyat orang yang duduk di hadapan ini Bapak Ibu perjuangannya luar biasa berapa balehu mereka berapa itu di Riau di Riau itu ada seorang bapak-bapak namanya Pak Suhaimi kerjanya mencabut paku setiap pagi pagi-pagi dia bawa itu pencabut paku mencabut paku yang ada di pokok-pokok kayu bekas foto-foto yang memanjat ke pokok kayu kalau dekat-dekat musim pilkada dan pilek itu kerja dia mencabut artinya apa mereka berjuang luar biasa yang paling sulit yang paling sulit sekarang ini adalah mengumpulkan orang banyak itu yang paling susah sekarang bagaimana cara mengumpulkan orang banyak kadang sudah diundang artis dangdut enggak juga ramai macam-macam artis yang diundang ada artis yang tinggi 170 dipakai baju 100 cm ditarik ke atas terbuka ke bawah diturunkan bawah terbuka di atas ada pakaiannya sopan bajunya panjang roknya panjang restylating belum dipasang macam-macam ustad kok tahu ngeliat juga dikit jadi yang paling susah itu ngumpulkan orang banyak payah ngumpulkan orang banyak itu sekarang macam-macam kadang sembako sudah dikumpulkan enggak juga datang kain sarung ustad kok tahu saya berapa kali dapat kain sarung tidak saya pakai sholat kenapa tertulis di ujung coblos nomor kenapa ibu yang dibeli akil Allah tapi masya Allah ini bisa datang kenapa bisa ramai orang karena dia merasa ini rumah dia dan saya pun tidak merasa ceramah formal-formal betul kalau ceramah formal lihatlah bagaimana Zainuddin K Haji Zainuddin MZ ceramah tidak begini semuanya diatur tangan harus begini wajah dari mulai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu kalau saya tadi tidak macam ngobrol saja santai saja macam sudah kenal lama saja dalam hati bapak-bapak ini sok akrab saja apa ibu yang dibeli akil Allah artinya apa karena mereka memang tidak menunjukkan kehebatan mereka pola ini orang-orang luar biasa dokter dokter itu apa artinya PhD dokter filosofi S1 S2 S3 luar biasa saya sampai sekarang masih S2 LCMA LC itu titel S1 dari Al-Azhar Kairu MA itu S2 dari Maroko kenapa saya ceritakan banyak orang menganggap saya tidak sekolah maka perlu saya ceritakan sombong saya tidak sombong hanya saja ada orang-orang yang perlu kita ceritakan tentang diri kita aku tahu aku ceritakan tentang diriku kawan tidak merubah menjadi lebih sayang dan musuh tidak akan merubah menjadi cinta aku tahu ketika aku ceritakan diriku bukan untuk merubah kawan lebih sayang bukan untuk merubah musuh menjadi cinta aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku orang yang jantan gentleman tidak berkata bapakku moyangku tapi yang berkata inilah aku sombong Ustaz tidak sombong kepada orang yang sombong itu sodako wah kalau gitu Ustaz ngomongnya sombong sekali tersinggung saya jangan tersinggung mendengar ceramah saya jangan tersinggung karena di beberapa tempat ada yang tersinggung dengar ceramah saya dua hari setelah itu meninggal saya bukan nakut-nakut tidak dan saya tidak pula mengatakan saya hebat tidak hanya memang ajalnya sudah sampai itu saja dan beberapa orang yang diponis mati begitu mendengar ceramah saya tidak jadi mati saya ceramah di suatu tempat selesai acara datang ketua panitianya Ustaz Somad saya sudah masuk rumah sakit gimana cipto mangun kusumo Masya Allah hebat itu rumah sakit Ustaz pernah ke sana belum mendengar aja di TV saya sudah diponis koma Pak Ustaz koma itu bapak ibu tahu sedikit lagi titik koma itu bunyinya belum panjang masih ada putus-putusnya tit 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 itu koma kalau titik itu panjang dia tit tit koma dia datang dokter mengatakan bawa ini pulang ke rumah istri menangis orang kampung sudah tak ada harapan bawa pulang ke rumah tiba-tiba sebelum dicopot itu alat-alat di ruang ICU itu tiba-tiba dia tersadar terbangun dan terduduk dari kursi itu sadar dia sehat dokter heran dokter nanya bapak kau tiba-tiba sehat apa yang bapak lihat dalam koma itu apa kata dia saat saya koma itu tiba-tiba ada seseorang datang dan bertanya kepada saya kapan kapan tablik akbar maka saya tersentak terbangun saya punya hutang harus buat tablik akbar dokter nanya yang datang itu siapa ustaz somat dibentuknya tim panitia tablik akbar selesai acara saya percaya gak percaya saya datangi dia apa betul bapak mengalami begini-begini betul pak ustaz jadi yang datang waktu koma itu memang betul-betul saya memang ustaz bukan yang lain bukan yang lain lama saya berpikir padahal saya gak ada mendatangi dia kenapa saya bisa datang saat dia koma lalu saya tanya dia perlahan-lahan bapak sebelum tidur dengar ceramah siapa ceramah ustaz pagi kalau mau berangkat tempat kerjaan dengar ceramah saya ceramah ustaz sampai di tempat kerja kalau ada waktu luang dengar ceramah saya ceramah ustaz baru saya faham rupanya saat kita koma mau sakratul maut apa yang selalu kita dengar apa yang selalu kita lihat apa yang selalu kita pikirkan itu yang akan datang ketika kita sedang koma makanya hati-hati yang selalu nonton sinetron Korea kira-kira siapa yang datang waktu koma itu hati-hati yang hobi Bollywood kalau yang senang artis yang selalu solawat yang cantik itu gak apa-apa karena masih solawat isinya kalau ada bapak yang senang itu nanti waktu koma nyanyi dia gak apa-apa berhati-hati kalau nyimpan-nyimpan simpanan selingkuhan hati-hati so pandai-pandai menyimpan bangkai akhirnya tercium juga kapan waktu koma mantan mantan saya bukan nakut-nakuti enggak cuma sekedar ngasih tahu aja bapak ibu yang dimuliakan Allah oleh sebab itu pikirkanlah tentang Allah pikirkanlah tentang umat pikirkanlah tentang bangsa betapa indahnya saat kita koma apa yang keluar dari mulut kita bangsa indonesia bangsa indonesia itu kalau direkam viral itu anggota MPR berada di ruang ICU membisikkan bangsaku bangsaku wah luar biasa itu tapi bayangkan kalau ada diantara bapak dan ibu sedang terbujur kaku yang keluar dari mulutnya apa kiong racun kucing garong cinta satu malam yang nyanyi gak paham yang dengar gak paham dua-duanya sama-sama nganggup apa yang dianggupkan artinya apa apa yang kita sering pikirkan apa yang kita sering perjuangkan itu yang akan menyertai kita sampai akhir hayat kita mudah-mudahan kita selalu memikirkan yang baik-baik saja insyaallah tadi saya mulai karena saya bicara di kantor MPR maka saya mesti mencari apa itu tugas MPR menjaga menetapkan undang-undang dasar 1945 itu nomor satu oh ini dia yang kedua melanti presiden dan wakil presiden dalam hati saya kalau mau saya kemarin disini berarti dilanti banyak orang khawatir kalau saya ceramah kalau saya pergi ceramah dihadang gak boleh datang untuk apa menghadang saya itu untuk apa saya tidak mau untuk apa ketika saya berkata perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu perjuangkan kebaikan dengan kekuasaan disangka orang saya mau mengiklankan diri saya enggak mas saya gak mau saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahwa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa kalau engkau bisa sebagai guru TK ya kau didik anak-anak disana jangan sepelekan guru TK kenapa Ustaz tahu guru TK itu hebat saya diundang ke TK dan tidak ada satu anak TK yang mau mendengar berikut ini kami panggil Al-Mukarram Haji Abdul Soman LCMA Ustaz yang sedang kondang saat ini kata gurunya anak-anak itu tidak ada satu pun yang mendengar saya pun naik ke atas Assalamualaikum Warahmatullah satu pun gak ada yang menjawab bingung saya situlah baru saya tahu guru TK itu luar biasa akhirnya saya merasa rendah tidak ada apa-apanya akhirnya saya panggil ibu kepala TK bisa bantu saya pucat saya bisa apa Ustaz akhirnya ibu itu kecil maju apa kata si ibu anak-anak tenang ya semua diam baru saya sadar hai Abdul Soman kau tak ada apa-apanya artinya apa jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam karena dia tidak bisa memotong batang kelapa dan jangan kau katakan kampak itu tumpul karena dia tidak bisa mencukur kumis semuanya ada porsinya masing-masing kami tidak menangkap Pak Ustaz makanya minum orang kalau kurang cairan dehidrasi Pak Ayah mendengar cerama semua kita punya porsi masing-masing saya bukan politisi saya bukan politikus saya akademisi intelektual Ustaz saya menjelaskan tentang agama saya saya menjelaskan tentang rahmatan oleh sebab itu maka ketika saya berbicara tentang kekuasaan tentang Islam tentang hebatnya politik maka saya tidak mengiklankan diri saya oleh sebab itu jangan khawatir saya akan bangkit saya sudah lama tegak berdiri tapi saya katakan sampai akhir hayat saya ingin menjadi Ustaz ini cerama ini tidak tahan lama paling-paling 10 tahun ini menggelegar sekarang masih kuat lagi Allahu Akbar masih tapi 10 tahun lagi begitu ditarik Allah jadi 10 tahun lagi Ustaz mau ngapa saya akan mengajar mengaji di dekat rumah saya duduk tenang saat itu 20-30 tahun akan datang sekarang umur 41 walaupun banyak yang mengatakan 27 30 tahun lagi saya tidak lagi bisa tahu siah saya akan duduk di dekat rumah anak-anak keliling akan datang membaca Quran Ustaz tidak khawatir mereka nanti akan mengejek Ustaz saya tidak ragu kalau mereka ejek-ejek eh Ustaz Ustaz saya tidak akan marah kenapa mata saya sudah rabun tidak bisa melihat mereka nanti kalau mereka ribut Pak Ustaz Ustaz mengajar ngaji mereka ribut disana saya tidak akan ambil pusing telinga saya sudah tuli saya tidak dengar keributan mereka tapi saya tidak ingin sunyi di tengah keramaian saya ingin menikmati hidup saya datang ke rumah salah seorang guru besar di bulan suci Ramadhan ingin menyenangkan hatinya ingin melihat bagaimana dia di bulan suci Ramadhan meleleh air matanya anakku aku ramai dulu tapi sekarang aku sunyi di tengah keramaian dulu yang selalu datang sekarang tak lagi datang dulu yang mengantarkan aku sekarang sudah pergi menjauh anak-anak bapak mana sibuk dengan istri dan menantu-menantu anakku sayang tapi menantuku itu yang kurang aja cucu bapak mana sibuk dengan gadgetnya tak ada mereka menjenguk bapak ada di jenguknya aku akhir pekan tapi kami duduk apa namanya silent generation cucuku sibuk tertawa sendiri kiki 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 menantuku pula sibuk dengan WA anakku pula sibuk dengan selfie-nya tinggallah aku menonton berita apa yang bapak lihat tv1 memang beda untung masih engkau ada di sana anak dalam acara damai Indonesia masih terhibur aku melihat engkau di sana kau adalah salah satu muridku padahal saya tak tamat di sekolah itu sekarang banyak orang ngaku saya muridnya artinya apa bahwa ada masanya kita sunyi di tengah keramaian lalu lintas hirup piku tapi kita sedang sunyi sepi dan kita tak ingin hari-hari itu terjadi pada diri kita hari berganti musim berubah bulan begitu indah saya sebenarnya ingin mencontohkan bulan begitu indah malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih tak nampak bulan bulan yang indah bulan 15 purnama sedang menampakkan cahayanya tapi berapa lama purnama itu saudaraku purnama tak lama 15 16 17 18 masuk 20 21 bulan yang begitu indah tak lama sesudah itu hanya bongkahan batu-batu hanya bongkahan kerikil-kerikil yang tak bermakna gelap sampai masanya juga begitu begitulah hidup manusia hebat tinggi berkuasa sampai akhirnya turun down hilang mati kalau mati tak apa-apa setengah mati begitu juga perempuan perempuan adalah kuntum setelah kuntum dia akan mekar setelah mekar dia akan harum mewangi setelah itu dia mulai kuncup setelah itu dia pun menguning dan mati oleh sebab itu maka kita mesti tahu hakikat hidup bahwa hari ini ini adalah pengabdian semua yang berada di atas pentas ini akan turun ke bawah disana ada tanah dan ini adalah pentas dari atas dari dalam tanah naik ke atas tanah dengan lampu yang berkilau dengan balehu balehu yang masya Allah kenapa gambar saya tak ada rupanya ada ada kenapa khawatir jangan takut jangan cemas saya bisa mengatakan itu karena saya sudah pastikan memang ada di belakang masya Allah tabarakallah tapi sampai masanya semua yang berdiri di pentas ini akan turun protokol pertama membuka setelah itu dia berhenti protokol yang pertama membuka setelah itu dia turun ke bawah setelah itu naik ananda kita kori kita masya Allah setelah itu tak lama dia pun turun ke bawah setelah itu bapak ketua naik ke atas dengan pantutnya dengan tepuk tangan yang nampaknya terlalu dipaksakan lalu kemudian mereka pun turun ke bawah sampai masanya Ustadz Abdul Somad dengan limit waktu yang sudah ditetapkan Abdul Somad hanya 75 menit lebih daripada itu awas begitulah agaknya ajal sudah ditetapkan Allah 75 menit lebih dari itu habis maka Abdul Somad hanya tegak setelah itu selesai adakah orang yang mau bertahan disini begitu acara selesai panitia menutup tiba-tiba tetap bertahan bapak gak pulang saya ingin kekal abadi selamanya disini tidak ada inilah panggung sandiwara inilah panggung maka berbuatlah apa yang bisa kau buat diatas Abdul Somad hanya bisa berceramah dari masjid ke masjid dari tanah lapang sepak bola ke stadion tapi hari ini masya Allah di tempat yang terhormat yang hebat yang luar biasa maka kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan rahmatan lil'alamin naik dari dalam tanah naik ke atas tanah semua yang hadir disini mau Jawa mau Sunda mau Batak mau Melayu mau Minangkabau mau Makassar mau Banjar semuanya berasal dari Adam kalau ada yang merasa tidak dari Adam tolong angkat tangan dari Adam sampai Adam Smith semuanya berasal dari Adam dan Adam dari tanah dari tanah kembali menjadi tanah dari debu akan menjadi debu ambil debu letakkan ke tapak tangan hembus itulah engkau makanya kalau ada kawanmu yang sombong atas kawanmu yang angkuh ambil debu hembuskan ke wajahnya itulah engkau kalau dia marah Pak Ustadz saya tak tanggung jawab kau siapa kau tidak ada apa-apanya kau hanya tanah hari ini kau dimuliakan yang mulia yang terhormat Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA Masya Allah kenapa Ustadz Masya Allah saya sendiri yang bilang kalau tak saya muji saya siapa lagi orang memuliakan kenapa karena Allah ingin memuliakanmu ditiupkannya ruh ke dalam jasadmu tanah yang sebelumnya diinjak-injak yang sebelumnya kotor yang sebelumnya hina yang sebelumnya rendah tiba-tiba tanah itu bisa naik ke atas jadi kami ini semuanya dari tanah Pak Ustadz ya semua dari tanah kalau memang semua dari tanah berarti sifatnya sama sama rendah hati tawadu baik-baik kenapa kawan saya itu tidak baik dia dari tanah juga cuma tanah sengketa tapi jangan jangan ini dijadikan untuk menunjuk orang kita kalau dapat ilmu itu satu ke orang empat itu ke kita jangan pulang dari sini nampak kawan kau lain tanah sengketa jangan orang kalau dapat meteran biasanya dipakainya untuk mengukur orang jangan ukur dirimu ukur bayang-bayangmu kau dari mana kau akan kemana kau singgah di sini berapa lama dan yang akan kau bawa mati nanti apa maka kalau pernah kau berjuang dengan jabatan dengan kekuasaan pernah kau tebarkan rahmatan keselamatan untuk berapa yang berjuang di kabupaten Pak Bupati penduduknya berapa ya kami sekitar 300 ribu Pak Ustadz yang menikmatinya hanya 300 ribu Bapak Gubernur penduduknya berapa 6,5 juta Pak Ustadz 6,5 juta yang menikmatinya tapi ketika kau bisa berbuat lebih besar DPR RI MPR DPD maka ini kesempatan yang luar biasa hebat amalnya Pak Ustadz apa amalnya baca yasin baca yasin bukan amal orang yang punya kekuasaan karena siapapun bisa baca yasin anak TK pun bisa baca yasin apa amal dia amal dia hebat Pak Ustadz rajin puasa sunat puasa sunat semua orang bisa yang paling rajin puasa sunat ibu-ibu sekaligus diet apa amal dia dia hebat tahajud malamnya Pak Ustadz security juga banyak tahajud malam amalmu apa amalmu menjaga undang-undang dasar 1945 dan Pancasila merdeka itu amalmu apa amalmu satu ketuhanan yang Maha Esa dan yang menjadi benteng ketuhanan Maha Esa itu adalah MPR RI Allahu Akbar tidak ada yang bisa menggeser ketuhanan yang Maha Esa ada yang cemas akan bangkit komunis akan bangkit ateis akan bangkit orang yang tidak bertuhan insya Allah selama MPR dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bangkit itu komunis banyak yang mencemaskan komunis saya tidak cemas sedikit pun sedikit pun saya tidak cemas kenapa yang berada di atas ini orang-orang yang komitmen dengan ketuhanan yang Maha Esa tapi tadi ketika saya duduk saya ditinggalkan oleh mereka permisi Pak Ustadz Pak Zul pergi sholat Bapak John Erizal pergi sholat Bapak pergi sholat tinggal saya sendiri tapi disitu baru saya paham indahnya kebenekaan Pak mengindaan tidak pergi dia duduk bersama saya artinya apa pada saatnya kau mungkin berkata saudaraku yang seakidah saja saudaraku yang sama satu masjid saja tidak saatnya kau bertemu saatnya kau akan merasakan ada saudaramu yang bukan satu keyakinan tapi dia satu kebangsaan dia akan menjadi sahabat pada saat sahabat melaksanakan kewajiban agamanya ada orang yang sangat benci saya benci sama dia Pak Ustadz saya satu kantor sama dia tapi saya tak suka sama dia berapi-api dia mengungkapkan kebenciannya tapi sampai suatu hari dia tersenyum siapa? itu teman saya dulu kamu katanya benci kemarin waktu idul fitri dia yang menggantikan sip saya kenapa? karena dia hari rayanya 25 Desember beda perbedaan membuat kita beraneka ragam siapa yang mengajarkan ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tinggal di kota Madinah hanya bersama muslim saja tidak disana ada Yahudi Bani Nadir ada Yahudi Bani Quraiza ada Yahudi Bani Qainuqa ada Yahudi Khaybar lalu ketika Sayyidina Ali mengambil upah menimba air dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Ali menantumu mengambil upah menimba air di rumah Yahudi itu kan non muslim itu kan tidak seagama Nabi membiarkannya kenapa? karena bekerja kepada beda agama mencari nafkah tidak ada hubungan dengan ritual ibadah yang tidak boleh adalah ibadah wala'ana abidu ma'abatum wala'antum abidu nama'abud lakum dinukum wali hadid Ustaz Somad itu katanya benci kepada beda agama loh ketika kita berbeda yang dipakai itu bukan akidahnya bukan ritualnya tapi pekerjaannya sepakat semua ahli sejarah ketika Nabi Muhammad s.a.w. pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah 8 hari 8 malam naik onta yang menjadi pembimbing guide penunjuk jalan bernama Ibnu Uraikid Ibnu Uraikid non muslim padahal yang Islam banyak mengapa Nabi tidak pakai jasanya Nabi ingin menunjukkan profesionalisme kerja kalau masalah profesionalisme kenapa pakailah dia ketika untuk memaksan lampu ketika untuk memakaikan ini TV kita layar monitor kita tentang suara tentang sound system tentang pentas profesionalisme kerja tapi ketika sudah terkait dalam masalah ibadah masalah ritual maka saya tidak bisa masuk ke sana bukan berarti saya tidak sayang bukan saya tidak bersaudara ini mesti kita fahami dengan baik Nabi Muhammad Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin tidak rahmatan lil mu'minin bukan tapi dia katakan rahmatan lil alamin baru saja beberapa hari yang lalu hari raya kurban apa yang Ustaz lihat sapi pertama akan dipotong oleh Ustaz Abdul Sowan saya pun datang Ustaz yang motong enggak nengok saja kenapa Ustaz tidak motong saya ini tidak sampai hati tapi selama ini Ustaz ceramah mengatakan cara motong begini harus dari bawah dua urat mesti putus ada urat makan ada urat nafas ada nadinya tapi Ustaz ceramah teori saja saya tidak berani motong ini Pak yang motong itu harus yang ahli yang pandai memotong dia yang punya ilmunya saya tidak mengerti saya tidak bisa motong ini tapi kalau sudah dipotong tidak sampai hati untuk membiarkannya artinya apa dia mengerti dia faham maka datang tukang potong Bismillah atas nama Allah Wallahu Akbar Allahu Akbar Allahumma takabbal min fulan bin fulan terimalah dari fulan kata nabi kalau kau menyembeli tajamkan pisaunya sakit hati marah karena ayam sering masuk rumah lalu ditusuk dengan kuku yang tajam tidak boleh marah sama kambing hey kambing selalu mengacau selalu merusak maka nanti awas akan kupotong engkau pakai pisau tumpul tidak boleh diambil tulang iga dipotongkan ke leher ayam haram Islam mengajarkan tajamkan pisaunya dan menajamkan pisau tidak boleh di depan mata kambing datang seorang Arab badui dia ambil kambing dia jatuhkan ke tanah dia asak mata pisau di depan mata kambing nabi marah apakah kau mau buat kambing ini mati berkali-kali apa maknanya menteror kambing saja tidak boleh apalagi menteror anggota legislatif gak boleh menteror kambing saja tidak boleh apalagi menteror ustad gitu caranya jangan sebut ustad duluan apalagi kalau sampai ibu-ibu menteror bapak-bapak kita faham bapak terja sidang luar kota meninjau reses segala macam itu harus faham mas awas kalau lama-lama oh jangan ini tugas negara apalagi mereka hadir pengajian siapa yang keluar rumah untuk menonton ilmu maka dia sama macam orang yang berjihad sampai dia pulang ke rumah tapi jangan disalahgunakan nanti pulang jam 3 assalamualaikum bapak walaikumsalam dimana jihad dengan siapa ustad sawat kalau memang betul sama ustad mana buktinya ini videonya saya heran kenapa bapak ini foto sampai 2-3 kali padahal sekali aja kan cukup rupanya yang ini untuk dipakai hari Senin dipakai untuk hari Selasa gitu sehingga kalau ada yang nanya gimana dengan ustad sawat enggak saya tidak menyindir saya ustad yang tidak pandai menyindir sampai sekarang tidak bisa saya menyindir orang karena saya trauma dulu pernah diundang ke salah satu masjid kata ketua masjid ustad sawat tolong sindirkan ada orang kaya kenapa dia pernah nyumbang 300 juta uangnya diambil lagi jadi apa yang mesti saya katakan sampaikan hadis orang yang nyumbang ngambil lagi maka nanti dilanan Allah oke saya sampaikan Allah idu ilahi batihi orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya selesai acara mohon maaf yang disindir enggak datang sejak itu saya enggak mau sindir-nyindir saya mau to the point saja oleh sebab itu maka jangan tersinggung kalau kebetulan sama ya senasib saja bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa kita bicara harus diatur harus begini harus begitu enggak saya lepas-lepas saja makanya banyak juga orang yang dengar ceramah saya dia bukan mau mencari pelajaran kira-kira kapan dia salah enggak bakalan ketemu orang saya udah latihan kok kapan dia nyebut nomor kapan dia nyebut partai kapan dia nyebut orang enggak bakalan saya sebutkan andai pun saya sebutkan habis itu saya klarifikasi mohon maaf atas kekeliruan ini dengarkanlah yang baik-baik khusmasofa da'amakadar ambil yang jernih buang yang keruh maka ketika ada diberikan Allah kesempatan untuk beramal beramallah tentu sesuai kalau semut amalnya ya bawa satu butir gula semut hitam bawa satu gula tapi kalau engkau seekor gajah ya bawa satu batang kayu balak yang besar sesuai dengan kemampuanmu gajah engkau ya bawa balak besar semut engkau bawa satu butir gula tapi kalau ada gajah bawa gula keterlaluan gajah apa namanya itu gajah pakir gajah bakhil oleh sebab itu saya enggak paham bahasa ustad memang ustad internasional itu agak susah dipahami sedaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sampai masanya kita akan menghadap Allah saat itu kawan sahabat luar biasa saya beberapa kali protokol memanggil berikut ini kami panggilkan ustad sejuta viewer kata dia itu saya luruskan kamu kalau bicara hati-hati walaupun kita kawan akrab kalau keliru harus saya luruskan apa kamu katakan tadi sejuta viewer salah saya bilang sejuta follower salah saya bilang instagram saya 4 juta sekarang apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa yang 4 juta itu kalau saya mati kira-kira ada enggak yang mau nemani agak semalam enggak ada kawan tertawa banyak kawan tersenyum banyak tapi saat meneteskan air mata tak banyak yang bisa bersama dengan kita tapi insyaallah yang hadir malam ini kalau dapat berita Abdul Somad mati semuanya akan mengirimkan Al-Fatihah insyaallah tengok banyak yang semangat kan belum mati aja kita udah amin kata dia begitu cinta mereka Cak Imin insyaallah akan buat tahlil 7 hari 7 malam menangis juga Cak Imin meneteskan air mata kenapa kenapa ustaz ke rumah dulu maunya ceramah baru ninggal kita tidak pernah sedih kenapa orang beriman tak pernah sedih karena niatnya pasti sampai innamal amalu bin niat niat pasti sampai makanya siapa yang niat tahajud malam ini ternyata bangunnya pas azan subuh dia dapat pahala tahajud makanya sebelum tidur malam niat tahajud bangunnya pas azan subuh dapat pahala tahajud tapi jangan tiap malam begitu tiap malam tiap malam ini sekali-sekali oke kalau malaikat tentu komplain juga ya Allah ini tiap malam gini akasih juga dia surga yang kosong memang surga juga tapi kosong kosong pun jadilah daripada masuk neraka tentu kita melihat tidak begitu iza sa'altumullah kalau kau meminta kepada Allah pas aluhul firdaus kalau minta sama Allah jangan yang pinggiran kalau minta itu target utama minta itu yang atas minta ya Allah masukkan aku dalam jannatul firdaus begitu targetnya harus seratus bahwa dapat sepuluh ya gak apa-apa jangan sepuluh dapatnya satu target tertinggi oleh sebab itu maka ketika kita menargetkan amal saya harus banyak jangan ada yang kosong hampa daripada amal siapa lagi amal yang paling banyak kalau bukan orang-orang yang mewakili rakyat maka ketika dia bisa memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa dijaga umat ini dari ateis dijaga dari LGBT tidak ada agama yang bertuhan Hindu Buddha Kristen Katolik satupun agama yang bertuhan tidak ada membenarkan itu tapi ketika itu bisa dipertahankan diperjuangkan selamat anak bangsa maka ini perjuangan yang luar biasa 73 tahun kita merdeka masih tetap bertahan ketuhanan yang Maha Esa apakah masih bertahan besok lusa tidak ada kepastian semuanya tergantung hari ini apa yang kita lakukan Masya Allah ta'barakallah umat Islam ramai hari besar non muslim di tempat yang lain ramai artinya apa orang masih bertuhan orang masih percaya kepada Allah orang masih memegang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa siapa yang menjadi bentengnya siapa yang menjadi pemerakarsanya siapa yang menjadi sekuritinya siapa yang menjadi benteng pertahanannya kita berdoa MPR orang-orang yang mengemban ini tetap istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah tapi tentu kita tidak lagi tinggal di kerajaan Sriwijaya Majapahit kami di Riau kerajaan Sri Indrapura Nangru Aceh Darussalam dengan Putra Mahkota sekarang tidak sekarang kita pakai sistem demokrasi suara terbanyak suara Tuhan suara yang paling banyak suara yang benar oleh sebab itu maka tidak boleh ada anak bangsa yang golput setuju tidak boleh dia harus memilih gunakan suaramu dalam ujung jarimu kau bisa menunjukkan kekuasaanmu satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa botol yang dia usir patah tapi kalau sapu lidi yang besar jangankan botol maling dia pukul mati apa maknanya suara-suara kebaikan orang-orang baik orang-orang bertuhan harus memilih orang yang bertuhan kenapa karena orang yang berhantu tidak akan mungkin memilih bertuhan sekarang di zaman edan banyak orang yang tidak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu Tuhan 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 maka yang bertuhan yang berketuhanan yang maha esa harus bersuara harus memilih one man one foot satu orang satu suara begitu saya sebut foot datang langsung datang foot foot ini makanan foot kaki tapi yang saya maksud adalah V-O-T-E foot one man one foot satu orang satu suara one man one choice satu orang satu pilihan gunakan telingamu dengar baik-baik siapa dia bagaimana track recordnya bagaimana program kerjaannya gunakan matamu pandang baik-baik lihat wajahnya lihat gambarnya kira-kira sama tak antara wajahnya dengan gambarnya saya tidak menunjuk gambar yang lain gambar saya aja kalau sama pilihlah dia berarti tidak ada pencitraan diantara dia apa maknanya integritas kejujuran kerja perbuatan amal bukan nato no action talking only ini Ustadz Somad ngomong no action talking only nampaknya dia terus yang ngomong dari tadi ada orang-orang yang memang disuruh ngomong siapa contohnya guru dosen ustad khotib maka khotib jangan sampai dikatakan no action talking only nanti dia naik ke atas gak ngomong ya gak ada khutbah cuma tapi ada orang yang gak boleh ngomong dia tidak boleh ngomong dia harus kerja siapa itu tukang tukang gak boleh ngomong kalau ada tukang di rumah ibu ibu gak boleh ngajak dia bicara ngobrol itu batu gak jalan-jalan maka penggunaan kata ini harus pada tempatnya nah parlemen parlemen diambil dari kata parle parle artinya bicara orang Perancis menyebut parle saya tidak bisa bicara Perancis saya bisanya bicara Inggris dan Arab june parle parfense parle angli arabi parle artinya bicara parlemen orang yang dipilih untuk bicara makanya jangan heran kalau orang yang dihadapan kita ini selalu bicara karena kita memilih mereka untuk bicara tentang kesusahan kita tentang keresahan kita tentang kegelisahan kita melihat anak bangsa siapa yang bicara mereka lah yang berbicara tentang itu memang beberapa kali kita dikirimkan foto tentang anggota parlemen yang tertidur tapi tidak ada di antara mereka yang lain-lain mereka bicara kenapa karena mereka memang kita pilih untuk menyalurkan segala aspirasi kita kerak saatnya semua akan ditanya inna sam'ah pendengaran wal basor penglihatan wal fu'ad hati dan pikiran kulu ula'ika kana'anku mas'ula semua akan disoal semua akan ditanya semua akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pilihlah orang yang bertuhan pilihlah orang yang memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa pilihlah orang yang menebarkan kedamaian pilihlah orang yang menyemangati kita dengan musyawarah pilihlah orang yang menebarkan keadilan bagi seluruh Indonesia bukan orang yang memporak-porandakan yang menyusahkan yang menyumburkan radikal yang menyebabkan terorisme yang menghancurkan persatuan dan kesatuan hari ini kita bisa bersama dalam bingkai merah putih kita bersama dalam kesatuan kita bersama dalam ulang tahun MPR RI apa maknanya kita ambil kebaikan-kebaikan kita tebarkan keberkahan keselamatan maka insya Allah kita sebagai mayoritas sebagai orang yang banyak sebagai orang yang dituakan ada manusia ini yang ditinggikan seranting didulukan selangkah batangnya tempat bersandar daunnya tempat bernaung kalau berjalan didulukan dia selangkah kalau ke atas ditinggikan dia seranting kalau batang pokok kayu dijadikan dia tempat bersandar kalau akarnya dijadikan dia tempat bersila daunnya dijadikan tempat bernaung itulah pokok yang bermanfaat makanya dalam Islam diajarkan kalau ada orang yang memotong pokok kayu yang bermanfaat siapa yang memotong sebatang pohon sidir kau potong sebatang pohon sidir kau potong disungkurkan kepalamu dalam api neraka jahannam sebatang pohon sidir kau potong sebatang saja bayangkan ada orang yang akan bernaung di bawah Islam mengajarkan tanamlah tanamlah betapa ketika pesawat akan landing ke bawah kita lihat hijau Masya Allah tapi di beberapa tempat kita lihat kuning terbakar asap naik ke atas terganggu orang banyak sebatang pohon kau potong disungkurkan kepalamu dalam neraka bagaimana dengan berhektar beratus hektar kau sudah menyebabkan kerusakan paru-paru kau sudah menyebabkan binatang mati bahkan ular sawah yang semestinya memakan makanan tikus memakan makanan yang bisa dia makan tapi sekarang apa yang terjadi orang yang sedang manen sawit pun dimakannya sakinkan dia sudah kehilangan makanan harimau sudah naik ke jalan raya karena rumah mereka dihancurkan maka oleh sebab itu ini kebersamaan untuk menjaga keutuhan untuk menjaga keselamatan jangan ada lagi kerusakan zuharal fasadu fil barri kerihatan kerusakan di lautan di daratan bimakasabat aidin nas akibat dari perbuatan manusia saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang baik pada kesempatan yang mulia hari ulang tahun apa manfaat dari ulang tahun ada jamaah umurnya 80 tahun dia menikah umur 30 tahun kalau begitu ulang tahun pernikahan yang ke-50 dia minta yang ceramah ustaz somat tolong ceramah hari pernikahan emas emas itu apa Pak Haji emas itu karena saya sudah nikah 50 tahun dengan ibu iya ini istri Pak Haji iya yang keberapa yang pertama dan terakhir Masya Allah kenapa mesti saya yang ceramah pokoknya saya nazar ustaz yang ceramah saya pun ceramah lah hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 usianya 80 lama saya berpikir untuk apa dia buat ulang tahun pernikahan apakah setelah ulang tahun pernikahan itu yang 80 bisa berubah jadi 18 tidak dia tetap top tua ompong peot jangan tersinggung tidak ada yang berubah lalu apa manfaat dari ulang tahun itu ternyata fisiknya tidak berubah tapi semangatnya kembali anak-anaknya datang cucunya datang agaknya kalau boleh saya menebak-nebak itu juga yang diinginkan dari malam ini ulang tahun yang ke-73 maka dengan ini bangkit semangat baru yang selama ini kehilangan semangat didoakan malam ini kita akan berdoa kepada Allah malam ini kita akan bermunajat doa orang banyak karena kita tidak tahu entah dari doa mulut yang mana tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah makanya saya setiap pergi kemanapun selalu mohon doa doakan saya kiai doakan saya habib doakan saya tuan guru kenapa karena tidak tahu dari lidah yang mana bukan karena doa kita walaupun nanti saya yang memimpin doa tapi sesungguhnya doa itu diaminkan oleh malaikat diterima oleh Allah karena kebersamaan kita itulah mengapa jangan tinggalkan doa berjamaah sekelompok orang berkumpul berdoa satu orang diaminkan yang lain Allah mengabulkan doa mereka kemarin jamaah haji mau pergi ke Makkah mereka tanya saya Ustaz Somad Ustaz mau titip apa doa cuma doa aja Ustaz cerit kuning enggak udah banyak di rumah tempat celak Pak Ustaz saya enggak pakai celak batu cincin Pak Ustaz setiap daerah ngasih batu udah banyak betul jadi apa doa saja doa apa yang Ustaz mintakan satu saja matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah kalau itu ringan Pak Ustaz begitu juga dengan jamaah jamaah yang ramai ini dapat bapak pemimpin yang adil ibu-ibu membesarkan anak soleh-soleah adik-adik yang menghapal Al-Quran saya tak minta doa banyak satu saja matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah jangan sekarang kita masih banyak program lagi kalau bisa setelah pilpres lah baru mati bukan untuk saya untuk bapak ibu juga untuk umat ini apa kata Nabi seandainya engkau punya doa makbul doamu makbul dicamin diterima garansi tapi doanya cuman satu jangan minta istri solehah karena yang dapat menikmatinya hanya engkau saja kawan-kawanmu cuman ngeces nengoknya jangan minta istri solehah tapi mintakanlah Allahum marzuqna imaman adila berikan kami pemimpin yang adil dan amanah kenapa? karena kalau dia amanah satu negeri akan mendapatkan rahmat dan keberkahannya maka jangan pernah berhenti berdoa jangan pernah berhenti berdoa dimana-mana saya kalau selesai sholat kalau saya jadi imam pasti saya berzikir mengundang pintu-pintu langit terbuka setelah itu baru saya pimpin doa ini sekarang banyak orang habis sholat salam pulang dah mencemayam enggak berdoa doa angkatkan tanganmu kamu kenapa enggak mau berdoa? beda doa saya dengan doa imam Pak Ustaz kenapa? dia minta hujan saya enggak kenapa gitu? dia imam kebetulan nanam sawit maka minta hujan makmumnya jual es krim tentu kita sebagai imam doanya yang umum-umum saja yang umum doa yang umum saya kalau mimpin doa enggak panjang panjang 10 aja Allahumma ina nas'aluka selamat selamat dalam keyakinan wa'afiatan fil jasad badan sehat wa'ziadatan fil ilmi ilmu nambah wa'barokatan fil rizki ilmu nambah bukan istri wa'barokatan fil rizki berkah rizki wa'taubatan qablal maut taubat sebelum mati wa'rahmatan indal maut rahmat ketika mati wa'ma'afiratan ba'dal maut dapat ampunan sesudah mati Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut dapatkan ringan waktu sakaratil maut wa'na jata minan nar selamat dari api neraka wa'afma indal hisab dimaafkan ketika amal dihisab rabbana atina selesai karena saya pernah juga ada acara kebetulan yang baca doa diundang dari Jakarta saya lihat jam setengah jam dia berdoa pertama jam semangat semua lama-lama turun ke Nabi kalau berdoa tangannya ke atas gini Nabi kalau doa ini ada orang sekarang berdoa tangan di paha orang kalau berdoa tangannya di paha itu artinya terserah lah Allah mau ngasih-ngasih enggak pun enggak apa-apa lah enggak bisa gitu kita doa itu harus yakin dan doa enggak boleh di kapling ini ada orang doa kapling orang Arab jahiliyah orang Arab kurais orang Arab waktu itu di zaman Nabi dia doanya Arab badui ini dia doa Allahummarhamni wa muhammadan wa la tarhamma ana ahadan ya Allah rahmati aku dan Muhammad yang lain jangan enggak bisa makanya jangan berdoa ya Allah rahmatilah kami hanya komisi kami dan partai kami saja enggak bisa walaupun kita berbeda tapi kita minta menebarkan segala doa bahkan ikan-ikan memintakan ampun hatal hutu fil bahari ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun pada orang yang mengajak kebaikan wal namlatu fi juhriha semut-semut di dalam sarang memintakan ampun kepada orang yang berbuat baik maka siapapun kita menebarkan kebaikan mintakan doa doa apapun doanya mintakan kepada Allah hanya saja kalau bisa doa itu yang difahami saya tidak mengatakan yang enggak paham bahasa Arab ya silahkan doa ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia iya tapi ustaz lama di Arab kadang-kadang pakai bahasa Arab juga lama ustaz di Arab di Mesir 4 tahun di Maroko 2 tahun tapi itu tidak untuk dibanggakan karena ada juga orang saya ini 6 tahun di Arab datang jamah ontah lebih lama lagi ustaz kita disana itu belajar bahasanya difahami maknanya supaya kalau baca Quran ngerti tapi yang belum paham baca Quran bukan berarti enggak ada pahalanya ustaz saya baca Quran katanya kalau enggak paham enggak ada pahalanya loh dengar raja dapat pahala wa iza kur'i al-Quran kalau ada orang baca Quran fastami'u lahu dengar baik-baik wa ansitu diam la'allakum tur'hamun dengar raja dapat pahala kamu baca Quran iya tapi saya enggak tahu artinya apa ustaz dengar raja dapat pahala apalagi membaca oh kalau gitu saya berhenti membaca dengar aja kalau gitu itu mundur artinya ada prosesnya pertama dengar setelah itu baca habis itu pahami maknanya yang selama ini yasinan merobah hari ini kita yasin tapi kita pahami artinya al-yauma naktimu ala afwahihim al-yauma hari ini naktimu kami kunci afwahihim mulut mereka hari ini kami kunci mulut mereka surat yasin itu kenapa mulut dikunci waktu itu karena mulut inilah yang paling pandai bersilat lidah benarkah ini rekaman suara anda sebentar pak akib benarkah ini rekaman suara anda seperti suara saya tapi nampaknya ada yang meniru rekaman CCTV ditampilkan di layar ini gambar anda video anda memang betul pak akib kalau begitu anda bersalah saya korban konspirasi politik lidah pandai tapi saatnya nanti lalu yang bicara siapa tangan akan bicara siapa yang akan menjadi saksi kaki akan bersaksi itulah maka disuruh baca yasin baca yasin saat orang meninggal dunia enggak salah tapi pahami maknanya baca yasin saat pindah rumah baru enggak salah tapi pahami maknanya hari ini masih baca yasin silahkan seumur hidup baca yasin masalah memangnya Allah enggak nurunkan surat yang lain apalagi kalau bacanya cepat-cepat ujung-ujungnya aja turja'un faya'kun oleh sebab itu Al-Quran diturunkan Allah banyak kita ambil pelajaran setelah itu berdoa wakana Anas ibn Malik Anas bin Malik idha khatam Al-Quran kalau dia sudah menghatamkan Al-Quran jama'ah ahlahu wa awladahu dikumpulkannya anaknya dikumpulkannya istrinya bersama keluarga wada'ah dan dia berdoa itulah da'ilil doa bersama-sama maka silahkan doa bersama saya Pak Ustaz enggak mau doa bersama nanti setelah doa bersama kamu doa sendirian lagi karena antara doa kamu dengan doa saya kan beda kalau saya doanya minta anak soleh karena sudah menikah kalau kamu doanya kan minta istri mudah-mudahan yang belum menikah ditertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaAllah yang bilang amin yang belum nikah ini yang sudah nikah amin minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pak Ustaz doa itu mesti disuarakan atau enggak ya doa disuarakan yang satu enggak mau untuk apa kita bersuara berdoa kan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita Allah enggak perlu engkau dengarkan tidak perlu kau perdengarkan suaramu Allah bukan tuli Allah bukan peka lalu doa kuat itu untuk apa untuk dirimu sendiri untuk menanamkan keyakinan pada dirimu itu fungsi doa ini banyak yang berdoa saya lihat mulutnya diam tak apa yang dimintakan ya Allah sebenarnya banyak yang ku mintakan pada tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu persatu karena ku yakin kau tahu yang ku mau ya mintakan untuk mensugestikan dalam diri kita membangkitkan semangat kita tapi jangan terlalu detail jangan terlalu detail ya Allah ini mau jual tanah panjangnya 25 kali TIP 30 sebelah kanan dengan Pak Ketua MPR sebelah kiri DPR depan Jalan Raya harga masih nego ini yang terlalu detail dan khusus untuk ibu-ibu kalau doa itu bersifat pribadi apalagi doanya di masjid jangan kuat-kuat nanti dengar kawan sebelah ya Allah suamiku sering keluar kota apalagi musim reses aku khawatir dia punya simpanan kata kawan sama siapa sebab itu gerak-gerakkan aja mulut kalau ada yang nanya nanti doa apa mau tau aja orang yang tidak mau berdoa sombong angkuh Nabi Muhammad yang dijamin Allah apapun yang kau mau akan ku beri ya Muhammad apa yang kau mau akan ku beri tapi dia tetap berdoa ini orang tidak mau berdoa sombong orang yang tidak mau berdoa itu angkuh entah gak berdoa enggak Pak Ustaz kenapa gak berdoa yang lama aja belum dikabulkan ngapain nambah yang baru astagfirullah aku tidak tahu doaku diterima atau tidak kata Sayyidina Umar bin Khattab tapi aku terus berdoa kenapa karena aku yakin doa itu adalah ibadah dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong kalau berhasil kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya kalau kita gagal kita tidak akan stres depresi stroke mati kenapa karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan selalu bersandar kepada Allah kalau kau sedang di atas tempelkan keningmu ke lantai bersujud bersimpu kau rendah di tanah kau sedang down jatuh maka kau naik ke atas tegakkan kepalamu angkat tanganmu Allahu Akbar tidak ada tidak ada kecuali dua karena sampai masanya kita akan naik ke atas jauh ke bawah kalau kau sedang di atas tempelkan keningmu ke lantai di tengah malam kenapa mesti ke lantai Pak Ustadz bentuk menempelkan kening ke lantai menunjukkan kehadapan Allah aku hina aku rendah aku tidak ada apa-apa ini yang berani megang kening kening saya ini cuma dua orang satu anak saya kedua tukang pangkas itu cuman yang berani oh ada satu lagi kemarin waktu mau buat paspor tukang paspoto kanan Pak kiri dikit kurang ke belakang lama-lama ke depan dia tapi ketika sholat kau tempelkan kening ini ke lantai tujuh ujung tujuh anggota sujud mesti menempel dua ujung kaki dua lutut dua tapak tangan satu kening mentang-mentang kau pejabat negara mentang-mentang kau pimpinan kau tidak mau menempelkan ke lantai Allahu Akbar ditempelkan ke tiang tidak sah sujudmu kalau sujudmu tidak sah maka tidak sah sholatmu kalau sholatmu tidak sah maka agamamu yang kau yakini Islam tidak diterima di hadapan Tuhan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka ini menampilkan tentang dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh rendahkan hatimu rayu dia meminta sebelum kau mati kau katakan ini seberapa masjid ada saya dengar bentak-bentak maut maut ini kok bentak-bentak bayangkan kita bawa proposal ke bapak-bapak yang mulia pak kami semen kerikil batu bata tentu dia panggil security tangkap ini gila tentu kita rayu kami mohon ada bantuan lima sak semen kalau tidak ada dua kotak keramik kalau tidak ada kerikil satu truk kalau tidak ada parah kali ya bapak ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata saya cukup cemas malam ini berada di hadapan orang-orang yang dipilih oleh rakyat putra-putra terbaik bangsa di hadapan mereka di tengah malam dibansampaikan ceramah sanggup tak saya ceramah depan mereka 75 menit akhirnya masa-masa sulit itu berlalu juga terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan akhirnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun MPR semoga kita mendapatkan rahmat dari Tuhan yang maha kuasa insyaAllah kenapa Ustaz minta rahmat alasan saya rahmat dua pertama karena di pembukaan undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah dan hadis Nabi layu dikhilal jannata ahadakum amaluhu kamu tak masuk surga karena amalmu bukan karena etos kerjaamu lalu masuk surga karena apa illa ayat agamadan yallahu birahmati karena rahmat Allah karena rahmat Allah kita bersama tapi ingat orang yang tak ada kasih sayang dalam hatinya maka Allah tak menurunkan rahmat kita mintakan turun rahmat itu ala hazihid niyah untuk niat yang baik ini bertawasul dengan Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim wa iril ma'adubi alayhim waladdalin Amin Allahumma anzilirrahmata wassalamata walbarakata ala hazihil jama'ah turunkan keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jama'ah yang hadir malam ini ya Allah wa ala hazal baladil azim kepada negeri yang agung dan mulia ini ya Allah Allahumma ja'al baladan aminan mutmainnan jadikan negeri ini negeri yang aman tentram yaiti harizku haming kulli makan terbuka pintu rizki dari berbagai penjuru Allahumma ingkana rizkuna fissama'i fa'anzilhu kalau rizki kami masih tergantung di langit turunkan ya Allah wa ingkana fil ardi fa'akhrijuhu kalau masih tertanam di dalam tanah keluarkan ya Allah untuk kesejahteraan rakyat bangsa umat kami ya Allah wa ingkana mu'asiran fa'yasirhu kalau rizki kami sulit mudahkan ya Allah wa ingkana ba'idhan faqaribhu kalau sulit kalau jauh maka dekatkanlah ya Allah Rabbana taqabbal minna terima segala amal kebaikan kami wa tamim taksirana sempurnakan segala kekurangan kami selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba zina narkoba LGBT perbuatan keji dan munkar ya Allah Allahumma a'inna tolong kami ala zikrika supaya hati kami ini selalu mengingatmu wa syukrika selalu bersyukur padamu wa husna ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untuk kami bawa bekal menghadapmu ya Allah Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayidha berikan kami istiqamah dalam kebenaran ya Allah Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah tunjukkan pada kami bahawa yang benar itu adalah benar dan tunjukkan kami kekuatan beri kami kekuatan untuk mengikutinya wa arinal batila batila tunjukkan pada kami yang batil itu salah tunjukkan pada kami yang salah itu keliru hitam itu bengkok dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah Allahumma aslih syababana anak-anak muda kami luruskan akidah keyakinan kebenaran bagi mereka sehingga tampak mana yang hak yang batil ya Allah Allahumma la tada'ala nazamban illa ghafartah keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa wala dainan illa qadaitah lunaskan hutang segala hutang piutang kami dengan semangat bekerja sehingga kami bisa menjadi orang yang terlepas dari riba wala aziban illa zawajitah yang lajang yang gadis ingin berumah tangga temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah wala ragiban illa anjabtah yang ingin punya anak berikan anak yang salih dan salihah menjadi anak-anak yang pengapal Quran sehingga ketika kami mati mereka yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah Allahumma ja'alna ruhamak fima bainana jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang diantara kami Allahumma ja'alna rahmatan lil'alamin jadikan kami menjadi orang-orang yang menjadi rahmat bagi semesta alam bukan menjadi laknat dan dukacita bagi makhluk hamba-hambamu ya Allah Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah walatakhtim alayna bisu'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina inda antihai ajalina qawla la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alayhi wasallam rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah waqina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wallahul muwafiq ila akwamil tarik wa huwa yahdi ila sawa'is sabil terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamikum Terima kasih.